Halo teman-teman balik lagi bersama gue di channel ini kali ini aku ingin membahas dimana ayam berkokok di malam hari itu bertanda apa ya oh iya bagi kalian yang pernah dengar komen di bawah ya oh iya tonton dulu video ini sampai habis kita mulai yang pertama apa penyebabnya bila ayam berkokok di malam hari ada tiga stay tune oke teman-teman sebelum gue jelasin di tiga masalah ini kenapa ayam berkokok di malam hari gue ingin memperjelas dulu bahwa dulu suku Jawa itu sebagian masih ada yang percaya oleh mitos dan sebagian ada yang masih mengabaikan oke semua itu tergantung dari masing-masing dan menurut Islam itu Allah Allah bisa semua tergantung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah yang pertama kenapa ayam berkokok di malam hari di sepertiga malam itu berkokok kemarin sebagian gue baca artikel yaitu bahwa si ayam ini kan kalau di waktu malam dia tidur gelap lagi ya kalau siang pasti dia berkokok gelap nah mungkin disini malaikat turun karena malaikat kan seperti cahaya orang katanya ayam itu bisa walau walam melihat malaikat nah malaikat itu turun sepertiga malam mungkin ini walau walam sahab ya mungkin malaikat itu turun melihat orang-orang Islam dan muslim itu kan bangun ada sebagian yang sholat tahajud di sholat malam sholat sepertiga malam mungkin begitu ya dan semuanya selain sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi beruntung loh bagi orang yang suka yang senang sholat malam itu subhanallah ya didoakan oleh para malam nah yang kedua ini teman-teman ini mungkin kejadian alam ataupun memang perbuatan kita sendiri jangan terlalu dipercaya ya yaitu yang yang kedua ini bahwa ada seorang gadis yang hamil di luar nikah itu sih sebenarnya bukan alam ayam itu kan sebagian dari alam jadi itu sih bukan petanda bahwa dia berkokok di gua kemarin baca artikel di jam 10 malam ada wanita gadis yang hamil dua nikah eh bener gak sih tapi ya jangan terlalu percaya ya ini hanya mitos belum tentu pasti cukup sih kalau sebagai manusia itu kita harus berpikir berpikir terus berpikir dimana apa yang kita berbuat itu salah atau tidak ya mungkin terjadi kalau emang kita enggak bakalan kerjain oke kita lanjut yang ketiga ya teman-teman jadi yang ketiga ini yang keterakhir yaitu kenapa ayam bertokok di sebelum jam 12 jadi waktu-waktu tanggung ya itu sih wala walam juga ini ya keberadaan makhluk gaib yaitu semacam hantu ataupun setan sebenarnya setan itu atau hantu itu tidak ada kita bisa melawan dia melawan cuma melawannya dengan kerendahan hati jangan tinggi hati jangan sombong wah mana kalian dimana aku tidak takut menantang seperti menantang itu tidak boleh dia ada wala walam itu dia ada dia ada yang menggoda ada yang ada sih dari golongan jin dan golongan setan jadi ada dua nah mungkin si ayam ini berkokok di waktu-waktu tanggung ini sebelum-sebelum jam 12 dia melihat cahaya mungkin kayak api bukan cahaya kalau cahaya kan kalau cahaya itu kan malaikat kalau setan kan api itu seperti api kayak api ini sama sinarnya jadi dia melihat wala walam si ayam ini nah eh kalau katanya aku pernah juga sih denger denger ya katanya si wala walam salam ayam itu bisa kalau dia saat di guguran kenapa dia dimakam dia tuh merasa kayak berkokok terus kenapa karena dia mendengar siksaan para yang di alam kubur wala walam salam oke semuanya serain pada Allah SWT oke jadinya video ini kali ini gitu aja jangan lupa untuk dengerin apa kata gua yaitu jangan terlalu percaya ingat jangan terlalu percaya sama fitos kayak gini apa apalagi sama video yaitu videonya hanya untuk ibuah semangat